Hai Hai kembali lagi dengan saya Angga Rizky pada tutorial javascript bahasa Indonesia Oke teman-teman jadi pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah function dua function yang akan digunakan yang akan saling berkaitan deh jadi kita akan menambahkan sebuah metode ke dalam sebuah function Wow semakin bagi anda yang baru belajar cukup pusing ya karena kan kita juga belum tahu juga seperti apa metodenya jadi oke langsung saja kita buka sublime kita ini kita hapus dulu aja ya Hai nah kemarin kan kita sudah belajar caranya membuat sebuah objek konstruktor menggunakan fungsinya ya Hai menggunakan keywordnya jadi saya menggunakan fungsin orang Hai lalu memiliki parameter ya seperti nama lalu disini ada umur Hai Nah setelah itu disini ada dis nama sama dengan nama dis umur sama dengan umur nah lalu kita akan mendeklarasikan fungsin ini kita akan membuat objek baru ya dengan menggunakan fungsin ini parameter yang kita gunakan nama dan umur disini kita buat far angga new orang angga riski umur saya 19 oke sekarang kita sudah membuat sebuah objek fungsin konstruktor dan sini sudah kita membuat objek baru lagi menggunakan konsep op ya dari fungsin ini lalu kita coba tampilkan disini angga umur simpan dan preview tidak keluar hmm ada apa kita coba lihat di sini tidak bisa juga kita coba angga nama tidak bisa juga berarti oh ya disini saya kurang fungsin ya kurang fungsin disini nah ini seperti ini maklum sudah jam berapa ini jam setengah satu saya belum bisa saya tidak bisa tidur biasa insonia oke disini kita kurang sebuah fungsin tadinya kurang sebuah n ya oke kita sudah membuat suatu tumbal nih dummy nah sekarang saya akan menjelaskan kita akan menggunakan sebuah metode lagi ya jadi sekarang kita akan membuat sebuah fungsin objek konstruktor lagi yaitu adalah sisa umur jadi tanpa parameter disini ya nah disisa umur ini kita akan menghitung jumlah sisa umur kita ya tentunya jadi disini misalnya disini ada dis umur umur saya sorry hmm dis umur sama dengan misalnya umur kita berapa nih sisanya dari berarti dari sini dari 65 dikurang dis umur oke oke setelah itu kita return umur sorry disini kita buat variable variable sisa waktu sama dengan 65 ini kan jumlah misalnya paling mentok lah kita hidup sampai 65 tahun hmm sukur-sukur bisa lebih ya jadi 65 tahun dikurang dis umur dikurang umur umur kita saat ini dari sini dari function sini dari function orang lalu disini kita return sisa waktu seperti itu dan sekarang kita coba tampilkan ya disini kan saya sudah membuat variable angga objek angga dengan konsep opnya new orang angga risky lalu disini umurnya berarti disini kita deklarasikan lagi dis sisa waktu sama dengan sisa umur nah jadi seperti ini dari disini kita punya sebuah properties lagi dengan nama dis sisa waktu lalu disini dengan mengambil function dari sisa umur sisa umur dia akan mengeksekusi var sisa waktu 65 dikurang disumur umur saat ini lalu ditempar lagi jadi cara mengaksesnya dari sini berarti sisa waktu kita kita ini ya kita ambil ini ya di sisa waktu lalu disini kita tambahkan ini lagi brackets nah kita simpan dan preview seperti ini asinnya jadi ketika umur saya 19 tahun sisa hidup saya itu tinggal 46 tahun lagi ini bisa saya gunakan untuk yang lainnya hasil positif tentunya ya contoh disini umur saya sudah 60 tahun sisa umur saya tinggal 5 tahun karena disini saya sudah berumur 60 tahun ya cukup tua juga oke biar ngerti sekarang kita buat variable baru lagi dengan nama intan intan lalu disini ada new orang intan dui lalu untuk umurnya ini dia masih kecil 17 tahun nah kita sudah membuat membuat variable objek baru ya tentang si intan ini dengan properties namanya itu intan dui lalu umurnya 17 tahun nah setelah itu disini kita ganti dengan intan simpan dan preview nah dia masih ada 48 tahun lagi untuk untuk tobat ya biar jadi dewasa lah oke jadi seperti itu cara penggunaan metode pada suatu objek konstruktor jadi kita bisa membuat function sisa utang atau sisa yang lainnya ya misalnya disini saya buat function uang jajan nah misalnya kamu disini ada variable lagi saku saya di saku saya misalnya ada 10 ribu nah ada 10 ribu di kurang disk ongkos sekolah twitun saku saya nah disini kita tambahkan sebuah parameter baru yaitu adalah ongkos lalu disini saya put disk ongkos sama dengan ongkos lalu disini kita buat disk ongkos saya sama dengan uang jajan nah sekarang untuk ongkos disini pada objek kita sendiri kita tambahkan lagi misalnya uang jajan saya 90 ribu lalu sintan ini masih kecil dia jajannya dikit aja lah 50 ribu aja nah nah sekarang kita cek sisa misalnya kita cek uang jajannya ya sorry kita cek ongkos saya simpan dan preview simpan dan preview karena ee kenapa disini bisa none karena disini saya belum diklarasikan ongkos saya simpan dan preview simpan dan preview simpan dan preview masing none juga ee ee oh iya sorry disini seharusnya ongkos nah seperti ini minus 4 minus 40 ribu ya jadi gini ee disini kita buat parameter baru dengan ongkos yang akan nanti kita gunakan ini 3 parameter ini untuk membuat sebuah objek baru dengan variable angga disini ada angga riski lalu umurnya lalu disini ada uang jajan setelah itu disini kita buat deklarasikan lagi properties baru untuk yang akan digunakan untuk dalam ini function konstruktor yang kita buat 2 ini lalu kita buat misalnya function uang jajan disini ada variable baru untuk mendeklarasikan saja lalu 10 ribu dikurang dari ongkos sorry dari ongkos ini diambil dari function orang seharusnya ini terbalik ya seharusnya dis ongkos dikurang 10 ribu ini 10 ribu misalnya buat ongkos rumah ya nah tinggal 40 ribu ketika dia masukin uang jajan itu jadi seperti itu teman-teman cara menggunakan sebuah metode dalam suatu objek oke jika ada pertanyaan silahkan ditanya aja kita sama-sama belajar ya oke kalau bermanfaat silahkan di like share jangan lupa di subscribe oke tolong tolong di subscribe jadi biar channel saya berkembang deh oke teman-teman see you